Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya teman-teman mudah-mudahan selalu diberi sehatan dan selalu diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas untuk hari ini Nah Mirsa hari ini tanggal 30 Januari 2021 hari Sabtu biasa saya berada di Dusun Timpah Gumbung Desa Karanghengkol Kecamatan Budasari Kabupaten Purbalinga Nah Dusun Timpah Gumbung tersendiri ini salah satu Dusun di Desa Karanghengkol yang berada di sebelah utara nah ini sudah memasuki kawasan hutan Gunung Selamat Mirsa Nah Mirsa ini adalah suasana di pagi hari Mirsa nah ini adalah Gunung Selamat Mirsa pemandangannya sangat fokus namun sudah tertutup awan ya Mirsa kalau pagi mungkin lebih kelihatan full ya Mirsa Nah ini di sini itu biasanya kalau minggu itu rame sekali Biasa banyak yang bermain ke sini sekedar bersantai bersama teman-teman bersama keluarga dan juga atau mungkin bersama pasangan ya Mirsa jadi di sini itu asik bersantai dengan suasana pedesaan nah di sini sudah termasuk Gunung Selamat Mirsa karena di sebelah utara sana itu sudah ada termasuk hutan ya Mirsa jadi sudah tidak ada rumah Mirsa namun di sana itu ada jalan yang menuju ke arah batu latin dan juga ada warung-warung dari warga selitar yang berjualan di sini Mirsa jadi bermain dan sambil nyantai ya menikmati suasana pemandangan di sini jadi sangat sejuk sekali Mirsa karena ini di kawasan pegunungan Mirsa di Purbalingga bagian utara ya jadi di sini dibuatin tempat-tempat seperti ini itu untuk bersantai-santai Mirsa jadi sangat asik kalau berlibur ke sini Mirsa nah untuk dari kawasan Purbalingga ke sini itu sekitar kurang lebih itu satu jam Mirsa menuju ke arah utara melewati kecamatan Utasari dan nanti ada juga video dari saya dari kawasan desa Jandimata sampai kelimpah gombong ini Mirsa jadi jangan lupa like comment dan subscribe dan share biar channel ini makin berkembang dan makin tambah sukses di sebelah baratnya ini ada taman Mirsa namun karena pintunya ditutup Mirsa jadi saya nggak masuk jadi hanya saya dari samping ya pemirsa nah di sini memang lagi dibangun pemirsa ini saya kurang tahu ini untuk apa-apa sama seperti yang di sebelah sini Mirsa karena saya nggak sempat bertanya-tanya dengan warga sekitar jadi ini memang warga sekitar yang membangun kawasan sini Mirsa pokoknya sangat luar biasa sekali dan ini desa Karang Jengkol itu sangat luar biasa nah Mirsa di sini saya coba naik ke arah atas dengan motor jadi kalau untuk jalan memang lumayan jauh, jadi saya akan menuju ke arah pertigaan yang antara ke Baduraden, yang ke Serang yang di video sebelumnya sudah saya bikin, nah kali ini saya kesini lagi, dan saya ini dari bawah, ini menuju ke arah utara, nah disini banyak sekali warung-warung yang berdiri berjualan minuman seperti teh, kopi, menuruan dan sebagainya, jadi kalau Anda semuanya bermain kesini, berkunjung kesini, itu untuk jajan-jajan ini sudah ada warung-warung sekitar yang ada di sekitar sini ya bener-bener saya, jadi sudah sangat mantap pokoknya, nah disini memang sudah masuk kawasan hutan bunyi selama bener-bener saya, jadi hutan ini dilindungi bener-bener saya, jadi tidak boleh sembarangan menebang di daerah sini, karena disini sudah termasuk hutan kawasan gunung selama yang dilindungi, misalnya yang harus dijaga dan harus dipestarikan, jadi kita semua harus menjaga barang-barang disini juga tidak boleh buang sampah sembarangan, karena memang sudah ada disediakan tempat sampah nah ini dia, ada warung-warung yang berdiri disini disini itu udaranya secepat dan kita lihat dengan pepohonan yang sangat tinggi dan rapi jadi saya sedang berjalan menuju ke arah utara dengan motor saya menuju ke arah pertigaan yang ke arah berduraden dan juga ke arah serang selamat menuju ke arah selamat menuju ke arah selamat menuju ke arah jadi karena ingin menikmati kesejukan disini saya ambil videonya sekitar jam 9 pagi jadi karena bukan hari minggu jadi suasananya cukup sepi jadi saya hanya menghindari keramaian jadi saya ambil pas hari sabtu dan cukup cepih dan suasananya ini sangat dingin walaupun ini sudah siang hari disini itu cuaca dingin itu tetap ada minggu pesan jadi sampai jam berapapun disini cuacanya itu akan tetap dingin minggu pesan karena masih di karena sudah di kawasan gunung selamat minggu pesan gunung selamat itu gunung tertinggi di jawa tengah nah di pertinggalan ini saya yang pernah ngetrik pesananya nah saya nyopo ke sebelah disini sudah ada warung-warung disini itu biasanya rame nah untuk jalur ini kesana itu menuju ke arah warna wisata batu raden jadi bisa tembus ke batu raden walaupun cukup jalannya cukup rusak untuk kesana namun disana sudah ini tembusannya batu raden di google map memang sudah ada mirsa saya juga lihat nah untuk kesana itu menuju ke arah serang atau ke pratin mirsa mirsa sekarang saya coba di yang tadi saya lewati jadi saya berhenti yang ada di warung ini mirsa saya coba masuk kesana mirsa di kawasan pohon-pohon ini mirsa disini sebetulnya buat camp itu doges mirsa namun mungkin kalau malam mungkin karena minim penerangan mirsa jadi cukup gelap namun untuk camp ini sangat bagus mirsa dengan pemandangan hutan gunung selamat yang memang sangat indah dan sangat sejuk dan sangat menakjubkan mirsa jadi disini itu untuk refresh intinya bersantai 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 suasana yang memang masih asri dan masih terjaga bersantai disana kesananya memang saya dengar memang ada warga sekitar yang beraktifitas di wilayah hutan ini sudah terbiasa kalau saya kesana mungkin bisa hilang namun saya tidak berani bersantai jadi saya hanya di sekitaran sini saja mirsa jadi harus hati-hati ya mirsa kalau memang bukan warga sekitar itu aku tidak berani untuk lebih dalam lagi masuk ke sana jadi yang dekat-dekat saja makanya terima kasih mirsa jangan lupa like komen dan subscribe dan share ke teman-teman kalian biar channel ini makin maju dan tanda sukses sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati